Learn to hit itu adalah tingkatan pertama Karena untuk bisa learn to hit kita harus belajar memahami struktur mekanis diri kita sendiri dan struktur mekanis lawan Jadi salah itu normal, salah itu wajar Disini kita belajar ketika kita jongsau, apakah jongsau kita itu sudah benar atau tidak Ketika kita memukul apakah pukulan kita itu sudah benar atau tidak Apakah pukulan kita itu sudah berat atau tidak Apakah pukulan kita sudah sesuai dengan konsepnya atau tidak Apakah chewing-nya benar, apakah angle-nya benar Jadi learn to hit itu membuat kita belajar memahami struktur diri kita Apakah semua konsep basic-nya benar Tan-nya benar, bong-nya benar, cat-nya benar, jam-nya benar, hyun-nya benar, gun-nya benar, kuannya benar Semuanya benar Guys Selamat siang semuanya Bertemu lagi dengan saya di program My WSL Wing Chun Journey Oke guys, silahkan masuk, silahkan masuk, silahkan masuk Kali ini My WSL Wing Chun Journey sudah pada episode ke-22 guys Waduh, gak kerasa ya waktu cepat sekali berlalu Kita sudah ke episode yang ke-22 berarti ada 21 episode sebelumnya Buat teman-teman yang belum sempat menonton Atau baru tahu bahwa kita ada live session Bersama comeback Wing Chun Indonesia Silahkan cek video-video kami di channel Youtube kami yang namanya comeback Wing Chun Pastikan subscribe, like, share buat teman-teman Agar bisa mendapatkan pemahaman yang benar, jelas, dan akurat Tentang science of fighting-nya Wing Chun Kita juga ada channel Facebook Vintage Yang tempat kita biasa live setiap minggunya Biasanya hari Sabtu, cuma ini edis spesial hari Minggu Kemarin saya sempat berhalangan hadir Facebook fanspage kita namanya juga sama Combat Wing Chun Selain itu kita juga punya channel Instagram Tempat kita memberikan informasi-informasi mengenai Wing Chun Namanya adalah CVT Indonesia Dan yang terakhir kita punya channel diskusi guys Buat teman-teman yang ingin diskusi bersama kita Kita punya forum diskusi telegram Namanya CVT Diskusi Wing Chun Yang ingin bergabung nomernya ada di Facebook fanpage Silahkan dilihat nomernya di sana Message kami, maka tim kami akan memasukkan Anda di grup itu Oke, ya Ayo masuk, masuk, masuk Oke guys Di pertemuan ke-22 ini Kita akan membahas sebuah tema yang akan menjadi refleksi bagi diri kita sendiri Sebuah tema yang akan membuat kita mengukur Mengukur kemampuan diri kita sendiri Menjadi bahan refleksi bagi kita Sebenarnya sudah sampai mana sih sebenarnya kemampuan Wing Chun kita Gitu kan Jadi di kesempatan yang ke-22 ini Tema kita adalah Tiga tingkat skill Wing Chun Oke, jadi kita akan membahas mengenai tiga tingkatan skill Wing Chun yang harus kita pahami bersama Kita ketahui bersama Sehingga kita bisa mengukur sebenarnya bertahun-tahun kita latihan Sudah sampai mana sih level Wing Chun kita Gitu kan Oke Dari mana sih saya dapatkan tiga tingkatan ini Nah itu kan orang bertanya ya Jadi ini bukan ngarang guys Jadi tiga tingkatan ini saya dapatkan dari salah satu video si bug saya yang namanya Gary Lam Mungkin teman-teman praktisi Wing Chun sudah banyak yang tahu Sifu Gary Lam Beliau adalah salah satu murid senior dari Wong Shen Leung Salah satu murid-murid awal beliau Dan sekarang buka kelas di Los Angeles di Amerika Beliau sempat mengatakan di salah satu video yang Masuk ke otak saya dan menjadi sebuah inspirasi bagi saya gitu kan Terima kasih si bug Kiri Lam Beliau mengatakan bahwa dalam Wing Chun itu tingkatannya itu ada tiga Ya jadi kalau kita ingin tahu tingkatan kita dalam Wing Chun Tingkatan itu ada tiga guys Yang pertama adalah tingkatan yang paling dasar itu ajalah learn to hit Belajar untuk menyerang atau belajar untuk memukul Kemudian tingkatan yang nomor dua itu adalah Controlling your opponent Jadi belajar bagaimana mengontrol lawan kita Dan tingkatan yang ketiga adalah Using opponent's power atau using opponent's force Yang nomor tiga adalah bagaimana kita menggunakan tenaga lawan Untuk mengembalikan serangan mereka Waduh ini kita bahas satu-satu ya Setengah jam mudah-mudahan cukup Ya lebih-lebih dikit lah ya nanti ya Kita akan bahas satu-satu tidak panjang lebar Tidak perlu bahasa-bahasi Kita akan bahas satu demi satu dari tiga skill tingkatan yang ada dalam Wing Chun Kita bahas yang nomor satu Tingkatan pertama ketika kita bicara tentang skill Wing Chun gitu kan Itu adalah belajar menyerang atau belajar memukul Maksudnya bagaimana guys gitu ya Jadi kadang ketika kita bicara tentang Kadang ketika kita bicara tentang bertarung gitu kan Wing Chun itu kan sistem bertarung guys Bukan sistem bertahan ya Berbalik Wing Chun itu sistem bertarung yang bersifat menyerang Bukan sistem bertahan Nature-nya itu adalah attack Bukan defense gitu ya Jadi tingkatan nomor satu ketika kita bicara tentang skill Wing Chun itu adalah bagaimana kita belajar menyerang lawan Jadi ternyata kemampuan kita baik dalam latihan Cisau ya Atau Gosau Atau Freehand Cisau itu namanya Gosau Atau Sparring itu adalah tingkatan paling dasar dalam Wing Chun Kenapa disebut tingkatan paling dasar? Nah gitu kan Karena inilah listnya gitu ya Ketika kita belajar menyerang atau memukul Listnya adalah yang nomor satu adalah belajar atau melatih mindset untuk menjadi agresif untuk menjadi agresif Di tingkatan pertama ketika kita belajar tentang bertarung Maka kita belajar melatih mindset kita untuk menjadi agresif ketika menyerang lawan Sekali lagi Wing Chun itu bela diri yang disebut dengan menyerang itu lebih baik daripada bertahan Jadi kenapa berlatih menyerang itu disebut sebagai tingkatan nomor satu Karena yang nomor satu dengan melatih menyerang kita melatih mindset kita untuk belajar agresif Sehingga pada akhirnya ketika kita bertarung Maka kita akan terbiasa untuk menjadi agresif dalam posisi apapun, dalam kondisi apapun Inilah kenapa berlatih menyerang itu termasuk tingkatan yang pertama gitu ya Jadi bagi yang terbiasa cisao terus melatih pak 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 menyerang Seperti itu Itu pada tingkatan satu Ya kenapanya karena itu Yang pertama karena berlatih menyerang itu yang pertama fungsinya adalah melatih mindset kita untuk agresif Itu yang pertama Lalu yang kedua Tingkatan satu apa yang dibutuhkan Itu adalah berlatih menyerang itu membuat kita mempelajari untuk memahami struktur diri kita dan juga struktur lawan Makanya disebut tingkatan persatu Nomor satu Learn to hit itu adalah tingkatan pertama Karena untuk bisa learn to hit kita harus belajar memahami struktur mekanis diri kita sendiri dan struktur mekanis lawan Jadi salah itu normal, salah itu wajar Disini kita belajar ketika kita jongsau Apakah jongsau kita itu sudah benar atau tidak Ketika kita memukul apakah pukulan kita itu sudah benar atau tidak Apakah pukulan kita sudah berat atau tidak Apakah pukulan kita sudah sesuai dengan konsepnya atau tidak Apakah ciuyingnya benar gitu kan Apakah angle-nya benar Jadi learn to hit ya itu membuat kita belajar memahami struktur diri kita Apakah semua konsep basicnya benar Tan-nya benar Bong-nya benar Cat-nya benar Jam-nya benar Yun-nya benar Gun-nya benar Quan-nya benar Semuanya benar gitu kan Itu yang pertama Jadi learn to hit itu adalah belajar memahami struktur kita Nah Kenapa harus memahami struktur kita terlebih dahulu Karena dengan memahami struktur mekanis diri kita Jadi kita tahu nih Mana struktur yang terkuat Mana struktur yang firm Dan mana struktur yang tidak firm Nah ketika kita belajar memahami struktur diri kita sendiri guys Maka yang terjadi adalah kita juga akan mampu Mengevaluasi struktur mekanis lawan Nah Itu realitanya Jadi Kalau pernah dengar pakem dalam dunia Beladiri To control your enemy You need to control yourself gitu ya Nah Ini basicnya disitu Bahwa Ketika kita ingin mengontrol lawan kita Kita harus bisa self-control dulu guys Nah self-control itu dimulai dari bagaimana kita memahami struktur mekanis Wing Chun yang benar Sehingga pada akhirnya struktur kita firm Ketika struktur kita firm guys Kita dihajar kayak apapun Badan ini tidak akan bergerak Bahkan tangan pun tidak bergerak guys Itulah kenapa disebut tingkat nomor satu Learn to hit Learn to attack Karena disitu kita belajar apakah struktur kita sudah firm apa tidak Sudah benar atau tidak Sudah sesuai konsep atau tidak Setelah kita memahami tentang struktur itu Kan kita udah masuk nih ke alam bawah sadar Ketika kita sudah tahu tentang mechanical structure Maka yang terjadi adalah Kita bisa mengevaluasi juga Mechanical structure dari lawan kita Nah Ini yang paling penting guys Jadi bukan Belajar mechanical structure itu bukan cuma untuk kita guys Tapi juga ketika kita bertarung Kita juga bisa mengevaluasi Sama kayak kita belajar matematika gitu kan Atau fisika deh Kita belajar fisika Itu bukan belajar rumus Belajar fisika itu kita belajar logika berfikirnya Ketika logika berfikirnya kita dapat Maka soal apapun kita bisa menyelesaikan Bahkan soalnya diputar kayak apapun kita pasti bisa menyelesaikan Begitu juga dengan Wing Chun Ketika kita sudah memahami logika berfikirnya Konsepnya secara alam bawah sadar Sudut-sudut strukturnya Karena itu perlu dibentuk guys Maka ketika kita sudah memahami itu Kita bisa dengan sangat mudah Mengevaluasi struktur dari lawan Sehingga ketika kita bisa mengevaluasi struktur dari lawan Maka kita akan tahu bagaimana cara menyerang lawan Itu masih tingkat satu guys Menyakitkan ya Wing Chun ini ya Jadi itu baru tingkat satu Jadi bagaimana cara kita memahami struktur mekanika kita Dan bagaimana kita mengevaluasi struktur mekanik lawan Sehingga kita tahu Setiap dia mengeluarkan kuda-kudanya gitu Kita langsung bisa melihat weak spotnya dimana nih Langsung kita bisa On spot split second Ketika kita sudah terbiasa dengan struktur Ketika dia mengeluarkan kuda-kuda Entah model apa kuda-kudanya Entah chewing, entah buying gitu kan Entah dia square atau dia semi square seperti ini Maka kita sudah instantly bisa melihat bagaimana cara mencari celah kosong Itu ketika kita memahami tentang struktur mekanis tubuh manusia Dan Wing Chun mengajarkan tentang itu Melalui pemahaman struktur mekanis badan kita sendiri Itu yang diperlukan di tingkat satu nomor dua Kemudian yang nomor tiga yang dibutuhkan adalah Untuk bisa memiliki keterampilan menyerang yang bagus Kita membutuhkan pemahaman terhadap sudut serangan Sudut serangan itu maksudnya apa guys gitu kan Maksudnya adalah ketika kita sudah tahu celah serangannya dimana Kita harus tahu kita menyerangnya dari mana Karena kalau cuma tahu tapi kita tidak bisa eksekusi Maka yang terjadi adalah eksekusi kita akan Zong seperti itu Jadi yang nomor tiga dibutuhkan ketika kita mempelajari keterampilan Learn to hit atau learn to attack Itu adalah bagaimana kita memahami atau belajar Mengeksekusi titik kosong atau zero spot atau blind spot itu Dengan sudut serangan Itu yang nomor tiga guys Dan yang terakhir yang dibutuhkan Itu adalah pemahaman tentang footwork Jadi footwork ini benar-benar basic sekali guys Footwork ini benar-benar bagaimana keterampilan kita Untuk bisa menyerang lawan Maka itu dibutuhkan yang namanya footwork Footwork akan mendukung kita untuk mendapatkan sudut serangan terbaik Ketika kita harus menyerang lawan Nah jadi tahu kan kenapa Learn to hit itu menjadi Paling dasar sekali Paling basic sekali dalam Skill Wing Chun Tingkatan skill Wing Chun Karena ketika kita belajar menyerang Kita benar-benar belajar tentang basicnya dari Wing Chun Atau fundamentalnya dari Wing Chun Oke Kita masuk ke